Bukan regulasi, penegakan pelayanan hukum dan pemajuan HAM masih belum selesai. Tahun 2020 boleh berakhir, tetapi perjuangan dan kerja keras tidak boleh berakhir. Justru kita harus lebih kuat, lebih keras lagi. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Periburan pertama tahun 2020 kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang tidak hanya menyerang Indonesia, tetapi menyerang seluruh dunia. Tahun ini roda perekonomian dan pembangunan mengalami gecolak. Mungkin juga sterilitas keamanan, terdapat kerikul-kerikul kecil. Namun penyertaan Tuhan tetap berpihak pada bangsa ini. Syukur pada Tuhan, tahun 2020 kita mampu lewati dengan baik dan mengukir beberapa prestasi. Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang tersebat di 1079 UPT, Satuan Kerja. Baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, belum banyak yang kita lakukan. Belum banyak yang kita lakukan. Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berkomitmen dan tetap bekerja keras membangun hukum dan memajukan kakasasi manusia ini. Semoga dengan berakhirnya tahun 2020, berakhir pula pandemi ke 2019. Dengan harapan baru, dengan kekuatan doa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, baik dari jajaran mulai dari pimpinan tinggi maju, pimpinan tinggi pertama, dan jajaran-jajaran terkini sampai bawah, kepala-kepala buku, jajaran-jajaran di bawahnya. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kita semua. Hari ini kita menantang tahun 2021, dengan semangat, dengan kisi untuk Indonesia Maju, sebetulnya satu yang berada di bidang, dan dengan semangat kerja keras yang tidak pernah kita kendutkan.